Kitab Raja-Raja yang kedua, pasal delapan Raja dan Perempuan Sunam Elisa berbicara kepada perempuan yang anaknya pernah dihidupkannya kembali. Katanya, bersiap-siaplah untuk pergi bersama keluargamu ke negeri lain, karena Tuhan telah menetapkan untuk mendatangkan kelaparan atas negeri ini selama tujuh tahun. Perempuan itu melakukan yang dikatakan abdi Allah itu. Ia berangkat dengan keluarganya dan tinggal di negeri Filistin selama tujuh tahun. Sesudah tujuh tahun, dia kembali lagi dari negeri Filistin. Ia pergi menghadap Raja memohon supaya memperoleh rumah serta tanahnya lagi. Raja berbicara dengan Gehazi, hamba Nabi Allah. Katanya, ceritakanlah kepadaku hal-hal besar yang pernah dilakukan Elisa. Gehazi menceritakan kepada Raja bagaimana Elisa menghidupkan kembali anak yang sudah mati. Pada waktu itu, masuklah perempuan yang anaknya dihidupkan Elisa kembali. Ia minta tolong kepadanya untuk menerima rumah dan tanahnya. Gehazi mengatakan, Tuhanku Raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan kembali oleh Elisa. Raja menanyakan apa yang diinginkan perempuan itu dan dia mengatakannya kepada Raja. Raja memerintahkan seorang pejabatnya untuk menolongnya dan berkata, Kembalikan segala milik perempuan ini, termasuk hasil ladangnya sejak negeri ini ditinggalkannya hingga sekarang. Ben Hadad mengutus Hazael kepada Elisa. Elisa pergi ke Damsy, Ben Hadad Raja Aram sedang sakit. Ada orang yang mengatakan kepada Ben Hadad, Abdi Allah telah datang kemari. Raja Ben Hadad berkata kepada Hazael, Ambillah sebuah hadiah lalu pergi, Jumpai Abdi Allah itu. Mintalah kepadanya suatu petunjuk dari Tuhan, Apakah aku bisa sembuh dari penyakit ini? Hazael pergi menjumpai Elisa dengan membawa hadiah. Ia membawa berbagai barang yang bagus dari Damsyik yang diangkut 40 ekor unta. Ketika sampai di tempat Elisa, Hazael mengatakan, Pengikutmu, Ben Hadad Raja Aram, mengirim aku untuk bertanya kepadamu, Apakah dia akan sembuh dari penyakitnya? Elisa mengatakan, Pergilah dan katakan kepada Ben Hadad, Engkau akan hidup. Tetapi sebenarnya Tuhan telah mengatakan kepadaku, Ia akan mati. Elisa bernubuat tentang Hazael. Elisa memandang Hazael dengan tatapan yang memalukan. Kemudian Nabi Allah itu mulai menangis. Hazael bertanya, Tuhanku, mengapa engkau menangis? Jawab Elisa, Aku menangis karena aku tahu bencana yang engkau akan lakukan atas orang Israel. Engkau akan membakar kota-kotanya yang berbenteng. Pemuda-pemudanya akan kau bunuh dengan pedang. Bayi-bayi mereka kau bunuh dan perempuan-perempuan yang hamil engkau sembelih. Hazael mengatakan, Aku bukan orang yang berkuasa. Bagaimana mungkin aku melakukan hal-hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa engkau lah yang akan menjadi Raja Aram. Kemudian Hazael pergi meninggalkan Elisa dan kembali kepada tuannya. Ben Hadad bertanya kepada Hazael, Apa yang dikatakan Elisa kepadamu? Jawabnya, Ia berkata bahwa engkau akan hidup. Keesokan harinya, Hazael mengambil sebuah kain tebal yang dicelukkannya ke dalam air dan menutup wajah Ben Hadad dan membunuhnya. Ben Hadad mati dan Hazael menggantikan dia sebagai Raja. Yehoram mulai memerintah. Yehoram anak Yusafat menjadi Raja Yehuda. Ia mulai memerintah pada tahun kelima pemerintahan Yehoram, anak Ahab, Raja Israel. Yehoram berumur 32 tahun ketika dia menjadi Raja dan memerintah di Yerusalem selama 8 tahun. Perilaku hidupnya sama seperti Raja-Raja Israel, yaitu seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab ia mengawini anak perempuan Ahab. Ia melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Namun, Tuhan tidak membinasakan Yehuda demi hambanya, Daud. Sesuai dengan janjinya kepada Daud bahwa keturunannya akan selalu menjadi Raja. Pada masa pemerintahan Yehoram, Edom memberontak terhadap Yehuda dan mengangkat Rajanya sendiri. Yehoram berangkat dengan semua kereta perangnya ke Zair. Tentara Edom mengepung mereka. Yehoram dan para komandannya menyerang mereka dan melarikan diri. Tentara Yehoram melarikan diri, lalu pulang. Edom melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda hingga hari ini. Pada waktu yang bersamaan, Libna juga melawan Yehuda. Riwayat Yehoram dan segala yang dilakukannya tertulis dalam sejarah Raja-Raja Yehuda. Yehoram mati dan dikuburkan bersama nenek moyangnya di kota Daud. Ahaziah, anaknya, menggantikannya sebagai Raja yang baru. Ahaziah mulai memerintah. Ahaziah, anak Yehoram, menjadi Raja Yehuda pada tahun ke-12 pemerintahan Yehoram, anak Ahab, Raja Israel. Ahaziah berumur 22 tahun pada saat menjadi Raja dan memerintah di Yerusalem selama satu tahun. Nama ibunya Ataliah, anak Raja Omri, Israel. Ahaziah melakukan yang salah menurut Tuhan. Dia melakukan banyak kejahatan seperti keluarga Ahab. Ia hidup seperti itu karena istrinya dari keluarga Ahab. Yoram luka dalam perang melawan Hazael. Ahaziah pergi bersama Yoram, anak Ahab, berperang melawan Hazael, Raja Aram, di Ramot Gilead. Orang Aram meluka Yoram. Raja Yoram pulang ke Israel untuk merawat luka-lukanya. Ia pergi ke daerah Yizrael. Ahaziah, anak Yoram, ialah Raja Yehuda. Ia pergi ke Yizrael untuk melihat Yoram. Ia perlamban untuk melihat Yoram. Robben. Raja Yoram, Terima kasih.